Ceritanya akan dimulai Nah, hari ini ceritanya apa ya? Ayo duduk bersama Ceritanya dimulai Sepatu sebelah Hana, sini, sini Oh iya Hana, apakah kamu tahu besok hari apa? Besok itu hari ulang tahunku Ulang tahun? Iya, akan ada lagu ulang tahun, ada kue tar, dan banyak kado Pokoknya kita bersenang-senang Hana mau, senang-senang Iya dong Ini dia Ketinggalan Ini punya si Majiro Benar Begitu lihat pasti terkejut Kado yang terbaik ya Kado Selamat ulang tahun si Majiro Itu pasti kado ulang tahun untukku Aku tidak akan lihat sampai besok Biar lebih seru Maunya begitu Tapi kepikiran juga Aku tidak tahan lagi Ada Ini dia Apa ini? Ibu, ibu Kenapa berantakan begini? Sesudah main dibereskan sampai rapi ya Oh iya, ibu harus menyetrika Seperti Seperti Benar Masa barang seperti itu jadi kado ulang tahunku Sepatu yang dipakai bayi kan? Menurutku tidak mungkin Siapa tahu kamu salah dengar si Majiro Tapi ibu benar-benar bilang itu kado Oh iya, ayah Soal kado ku itu Kado? Oh iya, maaf ya Sebentar Simataro, kami datang Selamat malam Selamat datang Si Majiro Hana Kakek dan nenek sudah datang Wah, cepat juga ya Kakek, nenek Wah, wah, wah Nenek tidak sabar ingin bermain dengan Hana Selamat malam Kamu dalam keadaan sehat kan, si Majiro? Iya Simajiro, selamat ulang tahun Terima kasih Begitu saja? Harusnya kamu lebih gembira Tidak senang ya? Tidak, aku senang kok Oh iya, kado sepatu sebelah itu membuatmu bingung ya Aku sudah coba tanya soal itu Tapi ayah dan ibu sibuk dengan kedatangan kakek dan nenek Padahal ini kan hari ulang tahun Wah, aku mengerti perasaan si Majiro Hah? Lepi Aku juga pernah mengalami hal yang sama sepertimu Ayah Ibu, tolong dengar Aduh, sekarang ibu sibuk Orang dewasa itu tidak mengerti perasaan anak-anak Iya Oh iya, Mimilin mau pergi belanja dengan ibu Jadi sekarang harus pulang Aku juga Tadi aku sudah janji mau membantu nenek Dah, si Majiro, Fleppy Dah Ada apa sih? Padahal ini ulang tahunnya si Majiro Kenapa tidak peduli sama teman sih? Tidak apa-apa, Fleppy Tidak boleh begitu Kalau begitu, aku akan menemani si Majiro main seharian ini Fleppy Ibu sudah beli bahan untuk takoyaki kesukaanmu Jadi cepat pulang dan makan Ayo cepat Wah, asik Maaf ya, si Majiro Nanti kita ngobrol lagi ya Dadah Ternyata kamu di sini Kakek Sepatunya cuma sebelah ya Kada ulang tahunnya aneh, aku tidak mau Jangan-jangan, sepatu biru yang ada gambar roketnya itu ya Iya Kok kakek tahu? Soal sepatu itu, kakek pasti tahu Si Majiro pasti tidak ingat Tapi itu sepatumu sendiri Apa? Punya aku? Iya, sepatumu waktu masih bayi Si Majiro Beberapa saat setelah kamu lahir Waktu itu Akhirnya kamu bisa berdiri sendiri dan mulai berjalan Ayah dan ibumu bahagia sekali Sampai tidak terbayangkan Makin lama kamu makin lancar berjalan Dan senang sekali memakai sepatu itu Kamu pakai terus kemana-mana Pada suatu hari, si Majiro menghilang Dan saat ditemukan Salah satu sepatumu hilang Jadi terpaksa Kamu tidak memakai sepatu favoritmu lagi Ternyata ayah ibumu tidak membuang sepatu itu Tapi menyimpannya di dalam kotak sebagai barang berharga Wah, berarti sepatu yang tadi Ah, pasti dikeluarkan dari kotak itu ya Aku tidak tahu Ternyata ada barang seperti itu Baiklah, sudah waktunya pulang Yang lain sudah menunggu kita Hah? Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Si Majiro Selamat ulang tahun Nah, sekarang tiup lilinnya Si Majiro Selamat ulang tahun Terima kasih Ah, syukurlah Aku kira Tidak akan ada pesta ulang tahun Untukku Hah? Kenapa? Sepertinya karena ini ya Sepatu ini? Si Majiro Tadi mengira Kalau kado ulang tahunnya Hanya sepatu ini Wah Sepatu ini Tersimpan dengan baik ya Tentu Karena sepatu ini Benda yang paling berharga Bagi si Majiro Yang sangat berharga bagi kami Ayah tidak tega membuangnya Sepatumu ibu temukan Sehari sebelum ulang tahunmu Jadi Ini adalah hadiah terbaik bagi kami Hah? Maksudnya kado untuk ayah ibu? Benar Kado untuk si Majiro Yang ini Wah Bola sepak Asik ya si Majiro Iya Terima kasih Nah Makanannya ada banyak Makan yang banyak ya Asik Banyak makanan Hana Yang ulang tahun itu kan aku Tapi ya Silahkan saja Harta berharga ibu Hana Hari ini hari ibu loh Hari ibu Kita nyanyi untuk ibu yuk Tapi enaknya lagu apa ya? Suka kodok Hah? Ibu suka kodok Ada-ada saja Yang suka kodok itu kan Hana Rangkaian bunga untuk ibu Bagusnya seperti apa ya? Hmm Mungkin sebaiknya Aku minta bantuan nenek Untuk membuat kue hari ibu Hmm Di hari ibu enaknya Kita berikan kado apa pada ibu ya? Takoyaki Bunga Kue Tidak Harusnya sesuatu yang lebih berkesan Yang berkesan? Apa ya? Aku tahu Bagaimana Kalau kita menggambar bersama Di benda yang sering dipakai oleh ibu Ini bagus Tapi gambar apa? Iya ya Misalnya Oh? Eh Sepu tangan Kita gambar di sepu tangan Terbang dari mana sih ini? Iya Karena kami enak baik Jadi dapat hadiah Iya Benar 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 Masa iya bisa begitu? Kakak Kakak Cepat kita gambar Wah Ya sudah lah Toto Kesayangan ibu Maaf 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 soal sapu tangan itu Maafkan kami Wah sudah lah Kalau sudah begini Walaupun dicuci berkali-kali Tidak akan bersih lagi Anak-anak Anak-anak Mau ikut bernyanyi? Tidak mau Ada apa? Kalian tidak semangat? Ada masalah Apakah sudah menentukan hadiah Untuk hari ibu besok? Soal itu Kami masih bingung Jadinya bagus kan? Kamu hebat Mimilin Cantik sekali Oh iya Kalian ke rumahku yuk Mencicipi kue buatanku Silakan Enak Niki Sekarang kamu jago bikin kue ya Soalnya sebagian besar Aku meminta bantuan nenek Lalu aku akan mungkus rapi Untuk diberikan pada ibu besok Dari tadi Kamu kenapa Fleppy? Oh jadi karena itu Keliatannya tadi ibu marah besar Tapi besok pasti sudah tidak marah lagi kan? Bagaimana ya? Pasti sapu tangan itu sangat berharga Kira-kira ada kenangan apa ya di sapu tangan itu? Aku tidak tahu Jadi besok kamu mau kasih apa? Bagaimana ya? Suasananya tidak bagus Bagus Kado nya juga masih belum disiapkan Bagaimana kalau Mimilin bagikan bunga nyelir satu tangkai? Tidak apa-apa Iya Hei Fleppy Ayah Selamat siang Ya selamat siang Ada apa Fleppy? Kenapa mukamu kusut? Tidak Sapu tangannya yang seperti apa? Putih Bentuknya sih biasa saja Wah jangan-jangan itu Apa paman tahu sapu tangan itu? Hmm Kalau memang sapu tangan yang itu Wajar kalau ibumu marah ya Kenapa begitu? Ya tenang saja Serahkan pada ayah Biar ayah yang bicara dengan ibumu besok ya Kakak Mesok bagaimana? Ibu kita kasih apa? Bagaimana kak? Bagaimana kak? Bagaimana kak? Mimilin mau membagi bunga nyelir katanya Nanti kita kasih itu ke ibu ya Kakak Apa ibu masih marah? Kata ayah Ayah yang akan menenangkan ibu Ayah Bagaimana caranya? Aku juga tidak tahu Ini silahkan Pagi-pagi sekali terima kasih Tapi ibu mau terima tidak ya? Tenang saja Ayo berusahalah Begini ibu Ibu Ini Kalian Ibu Sekali lagi maaf Soal sapu tangannya Ini hadiah untuk hari ibu Fleppy Tato Riri Pipi Terima kasih anak-anakku Ibu sudah dengar dari ayah Maafkan ibu Tidak mendengarkan kalian Padahal waktu itu Kalian mau menggambar Di sapu tangan Untuk hadiah hari ibu Kan? Itu kan sapu tangan Kesayangan ibu Benar Apa kalian belum tahu? Memangnya kenapa? Apa kau lupa Fleppy? Waktu itu Kita membeli sapu tangan itu Kau ingat kan? Oh? Jadi enaknya Ibu kita kasih hadiah apa ya Fleppy Ini Ibu Ada hadiah Waktu itu Kapan ya? Karena kamu masih kecil Jadi tidak ingat Tapi itu Adalah hadiah Hari ibu yang pertama Dari kamu Fleppy Oh jadi begitu Lihat Toto gambar dinosaurus Riri gambar bunga Pipi Menggambar pesawat Lalu Kamu Fleppy Menggambar wajah ibu Bagus sekali ya Ibu Sapu tangan yang selama ini Jadi harta berharga ibu Sekarang jadi makin berharga Ibu Syukurlah Ngomong-ngomong Torigoro Iya Kau juga pasti Sudah menyiapkan hadiah Untuk ibumu ini kan Tidak Aku justru lupa Soal itu Aku mau pergi sebentar Kubelikan rangkaian bunga Yang besar ya Ayo Maaf Toko bunga Mimilin Belum buka Kebiasaan Pelupa Begitulah Ayah tetap Ayah Ayo Cari Simajiro Di Youtube Kita Bermain bersama Simajiro Yuk Terima kasih Terima kasih.